Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa proses pencarian korban helikopter EC-130 yang terjatuh di Denau Toba diwarnai evakuasi korban selamat. Aksi penyelamatan korban yang mengapung hingga 2 hari akibat menjatuhkan diri di tanaman Ecing Gondok berhasil diabadikan dalam jepretan lensa kamera. Proses pencarian korban helikopter EC-130 yang terjatuh di Denau Toba diwarnai momen dramatis penyelamatan korban selamat bernama Fran. Momen penyelamatan korban bernama lengkap Franciscus Subihardayan oleh Basarnas dalam kondisi mengapung ini berhasil terekam jepretan lensa kamera. Dalam proses penyelamatan, korban diketahui berhasil selamat karena melompat ke tumpukan Ecing Gondok yang memiliki sifat mengapung di perairan. Frans yang mengenakan celana panjang dan jam tangan hitam saat mengapung di perairan Denau Toba ditemukan dalam kondisi menggigil dan dehidrasi. Sementara itu selain mengupayakan pencarian korban selamat, Basarnas juga mengerahkan 10 tim penyelam serta mendatangkan alat eco-sounder untuk mendeteksi logam bangkai helikopter yang diduga tenggelam di dasar Denau Toba. Kita sudah mengirimkan personil-personil yang diver atau penyelam-penyelam kemudian ada alat juga yang kita kirim ke sana yaitu eco-sounder yang nantinya bisa mendeteksi metal-metal yang ada di dalam air. Terkait potensi penemuan korban selamat lainnya, Basarnas menyebut kelima orang termasuk pilot dan kopilot yang berada di dalam helikopter sempat berusaha melompat ke air saat menyadari heli mengalami masalah. Namun hingga kini belum ada titik terang terkait nasib 4 korban lain dari helikopter EC-130 yang terjatuh di Danau Toba. Dharma Setiawan, Amiruddin, Rizky Fauzan, Tim Liputan, MNC Media.